Cantik, cerdas, sekaligus bergelimang harta. Sebagian orang menyebutkan, jika seorang perempuan dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, sekaligus memiliki paras cantik, adalah sebuah keberuntungan. Jika memang demikian, maka perempuan-perempuan muslim ini sangatlah beruntung, karena mayoritas dari mereka adalah seorang putri atau ratu di negaranya masing-masing. Sedangkan, sebagian lagi menjalankan bisnis yang bernilai tinggi. Kecantikan muslimah yang mereka miliki membuat mereka setara dengan aktris Hollywood, yang cukup membanggakan perempuan-perempuan muslimah ini menjadi orang yang diperhitungkan dunia. Tidak hanya cantik, mereka juga cerdas, memiliki kekayaan melimpah, keluarga bahagia. Siapa saja muslimah ini? Berikut 7 muslimah cantik terkaya versi on the spot. Diawali dengan si cantik Haja Hafizah Sururul Bolkiah. Ia adalah putri dari Sultan Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah, yang lahir pada 12 Maret 1980. Semenjak kecil, Hafizah sudah hidup bergelimang harta. Lantaran sang ayah pernah menjadi orang terkaya di dunia versi Forbes pada 1997 silam. Bolkiah diketahui memiliki mobil mewah Roller Royce berlapis emas 24 karat. Tak hanya itu, koleksi mobilnya disebut-sebut mencapai 7.000 buah. Ia juga memiliki tempat tinggal terbesar di dunia, yaitu istana dengan 1.700 kamar di dalamnya. Untuk pernikahan Hafizah dengan yang, seorang pangeran anak haji Muhammad Ruzaini, sang Sultan rela merogoh uang hingga mencapai 20 juta dolar atau sekitar 266,3 miliar rupiah. Karena memiliki ayah yang juga merupakan salah satu orang pemilik kekayaan terbanyak di dunia, tak heran jika sang putri juga memiliki kekayaan yang wah. Selama ini wajah cantiknya tak pernah muncul ke publik, namun baru-baru ini fotonya mulai tersebar di dunia maya. Ia merupakan bagian dari salah satu kerajaan terkaya di dunia, khususnya di Arab Saudi. Setelah sebelumnya dipimpin oleh seorang pangeran, kini Fatim Khulsum Zohar Godabari resmi menjadi ratu kerajaan Arab Saudi. Menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan terkaya di dunia, Fatimah adalah istri dari Sheikh Afdi Al-Muhammad. Nama keluarga Sheikh Afdi Al-Muhammad sendiri masuk dalam daftar keluarga kerajaan terkaya di dunia. Hal ini membuat Fatimah juga diklaim sebagai salah satu putri berhijab terkaya di dunia. Para cantik memesona Fatimah, gelar muslimah cantik terkaya layak disemakan kepadanya. Ialah Ratu Rania Al-Abdullah, lahir 31 Agustus 1970 di Kuwait dengan nama Rania Al-Yasin. Sejak sekolah, perempuan ini terkenal cerdas dan memiliki karir cemerlang di perusahaan ternama dunia. Dengan kecantikan wajahnya, kecerdasan dan dedikasi pekerjaannya luar biasa, membuat Abdullah II bin Al-Hussein memutuskan untuk menikahi perempuan cantik ini pada tanggal 10 Juni 1993 silam. Ratu Rania dikenal sebagai pembicara hebat dalam berbagai acara sosial di seluruh dunia. Di luar rumah, ia adalah perempuan yang dipuja. Namun saat di rumah, Ratu Rania mendedikasikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu yang hangat untuk buah hati mereka. Ia menyandang gelar Ratu Yordania sejak suaminya naik tahta menjadi Raja Kerajaan Hashemite pada 1999. Jumlah kekayaan Raja Abdullah tidak pernah disebarkan kepada publik. Namun dengan ia menghabiskan lebih dari 1 miliar USD atau sekitar 13,3 triliun rupiah hanya untuk membangun taman hiburan Star Trek, para pemirsa bisa memperkirakan betapa banyak melimpahnya kekayaan sang ratu. Muslimah cantik terkaya berikutnya adalah Putri Lala Salma. Ia adalah istri dari Raja Mohamed VI di Maroko. Semua orang pasti sepakat jika Putri kelahiran 10 Mei 1978 ini memiliki wajah yang amat cantik. Meskipun sudah menjadi seorang Putri dan memiliki kekayaan melimpah, Putri Lala dikenal sebagai sosok yang ramah dan sederhana juga memiliki sifat rendah hati. Kini sang Putri sudah menjadi ibu dari dua orang anaknya. Menurut informasi dari Majelah Forbes, setiap harinya Raja Maroko menghabiskan 960 ribu dolar atau sekitar 12,7 miliar rupiah untuk biaya operasional hariannya. Jumlah yang sangat fantastis untuk pengeluaran dalam satu hari. Diketahui pula jika jumlah kekayaan bersih Raja Mohamed VI adalah sebesar 2,5 miliar dolar atau 33,3 triliun rupiah. Perempuan cantik ini adalah seorang banker, investor, dan pengusaha real estate. Fakta ini sekaligus menjadikan seorang Seika Hanadi sebagai pebisnis perempuan tersukses di dunia perekonomian Qatar. Ia merupakan penasehat khusus di sebuah bank internasional ternama, CEO dari Alwab City Real Estate Development Project dan wakil CEO dari Nasir bin Khaled Altani & Suns Group. Sekaligus tak pernah diungkapkan secara resmi oleh Hanadi, pundi-pundi kekayaan keluarga Altani diperkirakan mencapai lebih dari 15 miliar dolar atau setara 200 triliun rupiah. Tidak banyak perempuan yang sukses sebagai seorang banker, apalagi perempuan ini adalah muslimah. Seika tidak hanya dikenal gigi dan bekerja keras, dia juga dikenal sebagai perempuan sukses yang memiliki wajah rupawan. Sultanah Nur Zahirah merupakan istri dari Al-Watihiku Bilah Tuanku Mizan Zainal Abidin dari Terengganu. Ia adalah Ratu Ketiga Belas Malaysia, yakni pada periode 2006 hingga 2011. Kekayaan keluarganya tidak pernah disebarkan ke publik, namun diperkirakan jumlah kekayaannya lebih dari 15 miliar dolar atau lebih dari 200 triliun rupiah. Perempuan cantik ini berasal dari negeri jiran Malaysia. Sebagai seorang anggota keluarga kerajaan, muslimah cantik kelahiran 7 Desember 1973 ini terap mengikuti acara-acara penting kenegaraan. Tidak hanya bermodal wajah cantik, perempuan muslimah ini juga dikenal sangat cerdas. Sangat sempurna bukan? Muslimah cantik terkaya terakhir merupakan istri dari Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Al-Walid, yang merupakan salah satu perempuan yang berpengaruh di negaranya, dan juga pendiri sekaligus pemilik Kingdom Holdings Company. Lahir pada 6 November 1983, perempuan cantik berama Amirah Al-Tawil ini menikah dengan Pangeran Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud atau Pangeran Al-Walid 9 bulan setelah pertemuan mereka pertama, yaitu ketika Amirah berusia 18 tahun. Amirah disebut-sebut sebagai muslimah cantik terkaya di dunia. Usai menikah, Amirah Al-Tawil dinobatkan sebagai wanita terkaya di dunia. Majelah Forbes pernah merilis kekayaannya yang mencapai sekitar 20 miliar dolar hingga 25 miliar dolar, atau setara 252 triliun rupiah hingga 315 triliun rupiah. Kekayaan Amirah Al-Tawil bersumber dari perusahaan milik suaminya, Kingdom Holdings. Di perusahaan bidang hotel, perbankan, dan media masa ini, Pangeran Al-Walid menjabat sebagai chef of executive officer atau CEO. Sang suami Pangeran Al-Walid adalah keponakan dari Raja Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, yang memerintah sejak tahun 2005. Pangeran Al-Walid dikenal dengan sebutan Arabian Warren Buffett, lantaran bisnis dan investasinya yang menjamur.